Proses evakuasi puing helikopter milik Basarnas yang jatuh di Gunung Butak, Temanggung akan dilakukan dengan dua metode. Selain dengan cara manual melalui jalur darat, Basarnas juga akan menggelar operasi udara menggunakan helikopter. Proses evakuasi puing helikopter yang mengalami kecelakaan di Gunung Butak, Desa Canggal, Candiroto, Temanggung hingga kini masih berlangsung. Berjumlah enam tim, evakuasi dilakukan dengan dua metode, yakni dengan jalur darat dan udara. Bagian pesawat yang sudah terpotong akan diturunkan melalui jalur evakuasi. Sementara untuk mesin dan gearbox helikopter akan meminta bantuan TNI Angkatan Darat menggunakan jalur udara. Pertama adalah mengevakuasi peralatan-peralatan ataupun puing itu lewat darat dengan cara dipanggul. Yang kedua adalah bila memungkinkan kita melaksanakan air operation atau kita melaksanakan operasi udara, berarti kita menggunakan helikopter lagi. Yang mampu untuk mengangkat, khususnya engine, kita mencari engine. Belum diketahui pasti berapa lama proses evakuasi. Namun Basarnas berupaya akan melakukan secepat mungkin. Ditargetkan dalam dua hari, proses evakuasi badan dan mesin helikopter dapat terselesaikan. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.